Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepertiga malam Waktu sepertiga malam merupakan waktu yang sangat mulia Tidak layak bagi seorang muslim dan muslimah untuk meninggalkannya begitu saja Bagi mereka yang memiliki hajat Yang mempunyai harapan Yang memohon pertolongan Yang mengharap ampunan dan rahmatnya Di waktu itulah yang paling tepat untuk mengajukannya kepada Allah SWT Berkata Abu Hurairah RA Rasulullah SAW pernah bersabda Tuhan kita yaitu Allah SWT Turun dengan rahmatnya setiap malamnya ke langit dunia Ketika tersisa seperti tidak malam terakhir Lalu Allah SWT berfirman Siapa yang memanjatkan doa padaku Maka aku akan mengabulkannya Siapa yang memohon kepadaku Maka aku akan memberinya Siapa yang meminta ampunan padaku Aku akan memberikan ampunan untuknya Hadith Bukhari dan muslim Rasulullah SAW sebagai seorang hamba Dan kekasih Allah yang maksum Terjaga dari berbagai dosa dan kesalahan Hamba termulia dari seluruh hamba-hamba Allah Telah mendapatkan jaminan Perlindungan dunia akhirat Bahkan pintu sorga tidak akan pernah dibuka tanpa dirinya Lebih dari itu Beliulah satu-satunya hamba pilihan Yang dapat memberikan syafaat Kelak di Padang Mahsyar Dimana ketika itu Tidak ada satupun dari hamba Allah Baik dari golongan para nabi dan malaikat Dapat melakukannya Tetapi semua kemuliaan itu Tidak menjadi alasan bagi Rasulullah Untuk menyianyikan waktu Sepertiga malam Bahkan Walaupun dalam keadaan sakit Beliau SAW Tetap saja menghidupkan Dengan berbagai macam ibadah Sebagaimana diceritakan oleh istri beliau Yang bernama Aisyah La tada qiyamal lail Janganlah kamu meninggalkan qiyamal lail Fa inna Rasulullah SAW Kana la yada'u Sungguh Rasulullah SAW Tidak pernah meninggalkannya Wa kana iza marit au kasil Bila beliau sedang sakit Atau sangat lelah Salaqaidan Beliau mendirikannya dalam keadaan duduk Hadis riwayat Imam Abu Dawud Ali bin Abi Talib RA terkagum-kagum Melihat bagaimana Rasul Begitu sangat menjaga waktu Seperti gak malamnya Beliau tidak pernah meninggalkannya Begitu saja tanpa ibadah Diceritakan Setelah peperangan badar Kami kembali menuju kota Madinah Di tengah perjalanan menuju kota Madinah Karena sangat lelah Setelah peperangan dan perjalanan Semua sahabat akhirnya beristirahat Mereka tidur dengan lelapnya Di saat itulah Ali bin Abi Talib Melihat pemandangan yang luar biasa Beliau Radiyallahu'an berkata Wa maafi'na illa na'imun Di saat itu Tidak ada seorang pun Di antara kami Kecuali dalam keadaan Tertidur lelap Di diendak-tendak mereka Illa Rasulullah Kecuali junjungan kami Nabi Muhammad SAW Tahta syajarah Beliau berdiri di bawah sebuah pohon Yusolli Sedang mendirikan sholat Lalu sholat Lalu sholat Wa yabki Sambil menangis Hatta asbah Sampai datang waktu subuh Hadith riwat Imam Ahmad Itulah Rasulullah Itulah Habibullah Kekasih kita Itulah Khairul Anbiya Wal Mursalin Sebaik-baik Nabi Dan utusan Allah Lalu bagaimana dengan kita Apakah kita akan tinggalkan Dan biarkan sepertiga malam Berlalu begitu saja Dari kehidupan Hingga ajal menyebut kita Marilah Kita mulai berniat Dan bertekad Untuk tidak membiarkan Sepertiga malam kita Berlalu begitu saja Tanpa munajat kepada Allah Rasulullah SAW Pernah bersabda Tidaklah seseorang Yang bertekad kuat Akan mengerjakan Solat malam Lalu dia tertidur Allah pasti menulisnya Untuk pahala Solat malamnya Adapun tidurnya tersebut Merupakan Sedekah Untuknya Hadith riwat lima Menasai dengan Sanat yang sahih Semoga Allah SWT Menjadikan kita Dalam golongan Hamba-hambanya Yang soleh dan solehah Dengan menjaga Waktu Sepertiga malam kita Berkata Bilal ibn Rabah Radiyallahu'an Rasulullah SAW Pernah bersabda Alaikum Bikiamillail Hendaklah kalian Menjaga Malam kalian Dengan berbagai macam Ibadah Fa'innahu Da'bussalihina Qablakum Karena itu Merupakan Kebiasaan Orang-orang soleh Sebelum kalian Dan perbuatan itu Akan mendekatkan kalian Kepada Tuhan kalian Dan juga Menjadi penghapus Dosa-dosa Dan kesalahan Kita semuanya Semoga Allah SWT Menjadikan kita Orang-orang yang soleh Dengan menjaga Qiyamillail kita Hidupkan malam kita Dengan berbagai macam Ibadah Amin Amin Ya Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih